Intro Kabar mengejutkan datang dari salah satu bintang Eropa yaitu Brahim Dias Pemain milik Real Madrid itu akan berpindah tim nasional dari Spanyol menjadi Maroko Pemain bernama lengkap Brahim Abdelkader Dias itu lahir di Malaga dari ayah Maroko dan ibu Spanyol Sehingga ia bisa memilih salah satu di antara dua negara tersebut Meski lahir di Spanyol, namun Brahim Dias pindah ke Liga Inggris ketika ia menandatangani kontrak dengan Manchester City pada tahun 2016 Pep Guardiola memberinya debut di tim utama dan Dias adalah bagian dari grup raih gelar Premier League 2017-2018 Mendapatkan medali pemenang karena membuat empat penampilan Liga Brahim Dias kemudian bergabung dengan Real Madrid dari Manchester City pada tahun 2019 dengan harga sekitar 15,5 juta ponsterling Setelah itu, ia dipinjamkan pada tahun berikutnya ke AC Milan Di San Siro, ia membantu tim Italia memenangkan Serie A selama 3 tahun bertugas di Italia Kini, setelah kembali ke Bernabu dari masa peminjamannya, Dias menjalani musim yang mengesankan bersama dengan El Real Gelandang serang ini bergabung sebagai pengganti langsung Marco Asensio Yang meninggalkan klub untuk bergabung dengan PSG sebagai agen bebas Brahim Dias telah mencetak 8 gol dan memberikan 4 asis dalam 32 penampilannya untuk Los Blancos di semua kompetisi musim ini Sementara itu, di level tim nasional, Dias benarnya banyak menghabiskan karirnya bersama dengan Spanyol Ia mencatatkan total 28 penampilan membelah Spanyol usia 17, usia 19, dan usia 21 Di level senior, ia sebetulnya pernah dipanggil oleh pelati Spanyol saat itu Luis Enrique Untuk melawan Lituania dalam duel uji coba pada Juni 2021 lalu Namun setelahnya, ia tak pernah lagi masuk squad Kabar Dias pindah tim nasional sudah berhembus sejak tahun lalu Namun, semakin mendekati kenyataan di tahun 2024 The Atletic melaporkan, kini proses kepindahan Dias tinggal menuntaskan masalah administratif Sedangkan ESPN menyebut, ia sudah bisa bermain di laga melawan Anggola dan Mauritania pada bulan ini Dias, bisa berpindah tim nasional karena hanya membela Spanyol di laga persahabatan dan bukan kompetisi resmi Sumber dekat Dias mengatakan, sang pemain kecewa tak diperlakukan setara Sedangkan sumber di RFIF, bersikeras mereka tak membedakan perlakuan terhadap Dias Dimintai pendapat soal ini, Dilavente menilai itu terserah Dias Setiap orang berhak memutuskan nasib sendiri Buat saya, ada 3 tahap untuk dipanggil tim nasional Pertama, Anda merupakan pemain lokal Lalu yang kedua, Anda bermain untuk tim nas Dan yang ketiga, Anda dipilih pelatih Saya belum bicara dengan Dias Saya yang memutuskan memanggil pemain atau tidak Dan para pemain melakukan apa yang harus mereka lakukan Saya banyak bekerja dengannya di level junior Dan saya sangat menghormatinya Jika melihat kekuatan kedua negara, kualitas timnas Maroko sendiri tak kalah jauh dari Spanyol Tim Singa Atlas, sukses melajuki semifinal Piala Dunia 2022 Dan dalam perjalanannya ke sana, Maroko juga sukses mendepak Spanyol via adu penalti di babak 16 besar Sementara itu, sejauh ini, pelatih Regrowi belum mengumumkan sekuatnya untuk pertandingan persahabatan melawan Angola dan Mauritania akhir bulan ini Brahim Dias diharapkan berada di tim saat mereka berusaha bangkit kembali dari penampilan Afcon yang mengecewakan Terima kasih telah menonton!